Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan, rumah sakit khusus untuk pendidikan penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Bali. Dan untuk mentah informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Berita 1, Oktaviana dari Gedung KPK, Jakarta. Oktav, bagaimana proses pemeriksaan Nazarudin hari ini? Ya Fitri, memang hari ini nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali menjalani pemeriksaan di KPK dan hari ini ia tercatat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Marisi Martondang yang merupakan Direktur PT Mahkota Negara untuk kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan, rumah sakit khusus untuk pendidikan penyakit infeksi dan juga pariwisata di Universitas Udayana Bali. Dimana proyek ini merupakan masuk dalam tahun anggaran 2009 dengan nilai total proyek mencapai 16 miliar rupiah dan juga merugikan negara hingga 7 miliar rupiah. Dan tadi ia Nazarudin tiba di Gedung KPK sekitar pukul 11 siang dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di KPK dan itu berarti sudah lebih dari 6 jam pemeriksaan masih berlangsung. Dan tadi sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, Nazarudin sempat menjelaskan bahwa proyek pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayana ini diatur oleh Anas Urbaningrum yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Proyek ini tujuannya adalah untuk membantu pendanaan dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju sebagai Presiden dalam Pilpres tahun 2009 lalu. Namun ketika ditanyakan mengenai jumlah pasti dana yang diterima dari proyek ini yang mengalir ke Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin enggan untuk menjelaskan lebih rinci dan ia malah melemparkan bahwa yang lebih mengetahui secara detail mengenai pendanaan ataupun hal yang diterima dari proyek ini adalah putra dari mantan Presiden SBY yaitu Edi Baskoro Yudhoyono alias IBAS. Hal ini pun diungkapkan oleh Nazarudin kemarin seusai dia menjalani pemeriksaan di KPK, bahkan ia menyebut bahwa IBAS adalah pihak yang mengatur secara pasti mengenai aliran dana yang mengalir dari proyek ini untuk beberapa pihak seperti para pimpinan fraksi di DPR RI periode lalu. Demikian Fitri. Baik, terima kasih. Oktaviana melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Baik, terima kasih.